Halo Sobat Koko Ganteng Motor Di video kali ini Saya akan berbagi sedikit Pengalaman saya Mengenai permasalahan shutter Di motor Yamaha N-Max Nah disini untuk bagian Saklar ataupun Sweat remnya disini normal-normal aja Tidak ada permasalahan Di tombol shutter Ataupun di sweat remnya Selanjutnya untuk di bagian Dinamo shutter sudah dicek Dan juga aman Tidak ada kerusakan Dan jangan lupa bagian terpenting Kita akan cek di bagian akinya Kepel Akinya disini masih bawaan Belum pernah diganti Untuk akinya 12,81 Disini untuk ukuran aki ini Itu masih normal aja Nah disini kita shutter Bunyi shutternya itu Cetik-cetik Tapi tidak terlalu jelas Pada saat kita dengar Nah disini kita sudah cek Di bagian Box sebelah kirinya Di bawah aki Itu ada Relay shutter Atau Sweat shutternya Kita dengar Suara sama-sama Di bagian Relay shutternya ini guys Kita akan cek langsung Kalau kita perhatikan Di dalamnya itu Sudah ada Lihat Karat Dan juga berwarna hijau Di bagian Sweat shutternya Kita akan jamper Untuk memastikan Apakah permasalahan itu Ada di Street shutternya Kita akan coba Beberapa kali Nah disini pada saat Kita jamper Shutternya Langsung otomatis Hidup Jadi Kemungkinan besar Permasalahannya itu Ada di Street shutternya Ini guys Yang sudah Konslet Ataupun Sudah rusak Kalau teman-teman Perhatikan Mac bag Di dalamnya itu Ada Warna hijau Sudah berkarat Kalau kita bersihkan pun Kemungkinan Starternya itu Tidak bisa hidup Disini kita sudah Coba Gunakan relay Yang lama dulu Cuma ada Suara Cetik-cetik Sama-sama Tidak terdengar Guys Kita bersihkan dulu Soket bagian Dalamnya Jadi disini Kita akan Ganti Relay Atau Street shutternya Dengan yang baru Selain Untuk Street shutter Khusus Yamaha Ini juga Bisa menggunakan Street shutter Motor Honda Seperti Motor Vario Ataupun Motor Bit Disitu Harganya Lebih murah Guys Untuk Kalau kita Menggunakan Yang Motor Di sini Shutternya Sudah Bisa Tapi Akhirnya Agak Kurang Kuat Guys Jadi Kemungkinan Akhirnya Perlu Teman-teman Charge Kalau Dia Berkedip Seperti ini Jadi Buat teman-teman Yang Mengalami Permasalahan Shutter Yang Seperti ini Yang Street Ram Sudah Dicek Yang Tombol Shutternya Sudah Dipiksa Yang Dinamo Sudah Diperbaiki Tapi Tidak Mau Hidup Juga Teman-teman Bisa Cek Di Bagian Release Shutter Atau Switch Shutternya Yang Seperti Tadi Bisa Teman-teman Coba Dengan Cara Menjemper Switch Shutternya Untuk Penyebab Dari Switch Shutternya Yang Rusak Ini Itu Bisa Karena Switch Shutternya Yang Kotor Atau Berkarat Bisa Juga Karena Hakinya Tidak Kuat Kita Paksa Shutter Jadi Menyebabkan Switch Shutternya Itu Jadi Konsoleting Sekian Video Dari Saya Tentang Mengatasi Permasalahan Shutter Di Motor Yamaha NMAX Semoga Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Share Ke Teman-teman Kalian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya